Anda kembali di Nusantara Siang, Pemirsa Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 9 Tahun 2020 yang diminta Presiden Joko Widodo sejak beberapa hari lalu sudah diterbitkan. Peraturan tersebut menjadi dasar pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar di daerah sebagai opsi yang diambil pemerintah dalam memutus rantai penyebaran COVID-19. Kepala Negara mengingatkan, dalam situasi saat ini dibutuhkan kerjasama dan komunikasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah sehingga memiliki satu visi dan garis yang sama dalam mengupayakan penyelesaian COVID-19 yang telah menyebar setidaknya di 207 negara. Presiden Joko Widodo kembali menyinggung soal prioritas pelaksanaan tes cepat melalui metode PCR bagi pihak-pihak beresiko tinggi terpapar COVID-19, baik itu dokter dan keluarganya maupun para ODP atau orang dalam pemantauan dan PDP atau pasien dalam pengawasan. Terkait hal itu, Presiden berharap agar pemeriksaan yang dilakukan dapat berbuah hasil yang cepat. Demikian halnya dengan pengadaan dan distribusi alat-alat pelindung diri atau APD yang harus menjadi perhatian jajaran terkait agar dapat dilaksanakan dengan cepat. APD yang telah terdistribusi ke daerah-daerah juga harus dipastikan telah didistribusikan kembali ke rumah-rumah sakit dan tenaga kesehatan yang membutuhkan. Yang pertama mungkin yang terkait dengan pembatasan sosial bersekala besar, saya melihat sudah ada Permenkes nomor 9 2020. Yang paling penting saya ingin menanyakan beberapa hal, terutama dengan nanti pelaksanaannya seperti apa. Dalam rangka kita memiliki sebuah kecepatan untuk mencegah memutus rantai penyebaran dari COVID-19. Presiden meminta perkembangan dari daerah-daerah yang telah melakukan relokasi dan penajaman kembali APBD untuk percepatan penanganan COVID-19 di daerah-daerah. Sebelumnya dalam sejumlah kesempatan, Kepala Negara telah menginstruksikan jajarannya baik di pusat maupun daerah untuk memangkas anggaran non-prioritas dan mengalihkannya kepada kegiatan prioritas penanganan COVID-19. Terima kasih telah menonton!